5, 4, 3, 2, 1, 0 Tutup Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Bersama dengan Kak Citra kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 7 tentang kebersamaan Sub tema 1, kebersamaan di rumah Pembelajaran 4 Mari kita mulai untuk belajar Ayo amati gambar berikut Disini ada gambar nih adik-adik Apa ya gambarnya ini ya? Keluarga Siti sedang apa ini adik-adik? Ya Siti dan Ali sedang belajar Siti dan Ali dibantu oleh ayah dan ibunya Disini Siti dibantu ibunya Ali dibantu ayahnya Pernahkah kalian belajar dibantu orang tua kalian? Pasti pernah kan? Belajar di rumah Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah Setelah sholat Siti dan Ali belajar mengaji Usai mengaji Siti dan Ali belajar Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah Itu adalah kegiatan keluarga Siti Jadi sore hari setelah sholat maghrib mereka mengaji Setelah mengaji mereka belajar Siti dan Ali dibantu oleh ibu dan ayahnya Kak Citra punya pertanyaan buat adik-adik Untuk kegiatan sholat itu biasanya Dilaksanakan oleh umat yang beragama apa? Ya umat yang beragama Islam Ada enam agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia Ayo apa saja enam agama tersebut? Ya yang pertama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Dan yang terakhir adalah Kongucu Ini adalah enam agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia Kalau kalian agamanya apa? Ya mungkin ada yang Islam Ada yang Kristen Ada yang Katolik Hindu Buddha Atau Kongucu Nah kita akan belajar tentang agama di Indonesia Khususnya tempat ibadah Hari Raya keagama Lalu kita belajar kitabnya juga Perhatikan disini adik-adik Tempat ibadahnya Nah Kak Citra punya gambarnya nih Tempat ibadah yang pertama adalah masjid Masjid itu tempat ibadah umat agama Islam Lalu ada gereja Disini ada dua agama yang tempat ibadahnya sama Yaitu Kristen dan Katolik Tempat ibadahnya di gereja Disini ada kelendeng juga Kelendeng itu tempat ibadah umat agama Kongucu Lalu ada Pura Pura itu tempat agama Hindu beribadah Lalu ada Vihara Vihara disini untuk umat yang beragama Buddha Itu tadi tempat ibadah dari 6 agama yang ada di Indonesia Perhatikan disini Ada agama, tempat ibadah, pemimpin, kitab suci dan hari raya Yang pertama Islam Tempat ibadahnya tadi di masjid Pemimpinnya bisa ulama, ustad Kitab suci nya Al-Quran Hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya Yang berikutnya Kristen Kristen ibadahnya di gereja Pemimpinnya adalah pendeta Kitab suci nya Alkitab Hari rayanya ada Natal, ada Pasca Untuk Katolik Katolik tempat ibadahnya di gereja Pemimpinnya pastor atau Romo Kitab suci nya Alkitab Hari rayanya Natal dan Pasca Lalu untuk umat agama Hindu Tempat ibadahnya di Pura Pemimpinnya pedanda Kitab suci nya Weda Hari rayanya Nyepi Galungan Untuk umat beragama Buddha Tempat ibadahnya Wihara atau Vihara Pemimpinnya Biksu Kitab suci nya Tripitaka Hari rayanya adalah Waisa Lalu umat agama Konghucu Ibadahnya di Kelenteng Pemimpin dalam agama Konghucu itu namanya Haksu Kitab suci nya ada Wujing Ada Sisu Hari rayanya adalah Imlek Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia Dari tempat ibadah, pemimpin agamanya, kitab suci dan hari rayanya Jadi Kak Citra berharap kalian mengetahui semua dari agama tersebut Kegiatan keagamaan yang bisa kalian lakukan bersama keluarga Yang pertama disini ada gambar Siti mengaji bersama keluarga Berarti disini yang mengaji adalah umat agama Islam Nah kalian yang beragama Islam bisa melakukan kegiatan ini bersama dengan keluarga Yang kedua Edo beribadah bersama keluarga di gereja Ya Benny beribadah bersama keluarga di gereja Edo dan Benny ini agamanya adalah Katolik dan Kristen Jadi yang beragama Katolik dan Kristen Kalian bisa pergi ke gereja bersama keluarga kalian Lani beribadah bersama keluarga di Kelenteng Nah kalau di Kelenteng tadi untuk umat agama apa? Ya untuk umat agama Konghucu Lalu Dayu beribadah bersama keluarga di Pura Kalau beribadah di Pura itu berarti umat agama Hindu Yang terakhir Lina beribadah bersama keluarga di Wihara Wihara adalah tempat ibadah umat agama Buddha Nah disini kegiatan keagamaan bersama keluarga Bisa kalian lakukan di rumah bersama keluarga kalian Sesuai dengan agama atau keyakinan kalian Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan berbeda di rumah bersama keluarga Kamu pasti punya teman adik-adik dan teman-temanmu mungkin ada yang berbeda agama dengan kalian Lalu bagaimana sikap kalian kepada mereka? Apakah kalian menjauh? Apakah kalian bertengkar? Tentunya tidak adik-adik Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Tetap rukun walaupun berbeda agama Tetap harus hidup rukun Saling menghargai Tidak menjelek-jelekan agama lain Ih agamanya itu tidak bagus Tidak seperti itu adik-adik Memberikan kesempatan teman yang berbeda agama untuk beribadah Mungkin saat kalian bermain teman kalian ada yang akan beribadah Maka berikan kesempatan kepada teman kalian untuk beribadah Itulah sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda dengan agama kita Kalian harus tetap menjaga toleransi dalam kehidupan kalian Ya adik-adik jangan membeda-bedakan agama Jangan aku mau berteman dengan teman yang beragama sama dengan aku saja Itu tidak boleh adik-adik Kita tetap berteman dengan semua orang Setelah mengaji dan belajar Siti dan keluarga menikmati kue Ibu menyiapkan kue martabak Ibu memotong setiap kue menjadi empat bagian yang sama besar Di sini ibu mempunyai satu utuh kue martabak Lalu kue itu dibagi menjadi empat bagian sama besar Maka setiap bagian ini akan dinyatakan dalam pecahan satu per empat Jadi satu bagian dari keseluruhan bagian kue martabak Bagiannya satu Seluruh kue martabaknya yang dipotong ada empat Jadi setiap bagiannya ada satu per empat Bagian ini juga dikatakan pecahan satu per empat Yang berikutnya juga satu per empat dari semua potongan kue martabak Jadi adik-adik Di sini kita tahu bahwa suatu benda jika dibagi menjadi empat bagian sama besar Maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan satu per empat atau se per empat Cara menulisnya bagaimana? Ini adik-adik Satu garis empat dibaca se per empat atau satu per empat Kak Citra punya gambar seperti ini adik-adik Ini ada kue martabak juga dibagi menjadi empat bagian Apakah potongan martabak di samping menunjukkan pecahan satu per empat bagian? Ayo coba diamati adik-adik Apakah itu menunjukkan satu per empat bagian? Tidak adik-adik Loh kok tidak Kak Citra kan dibagi empat Karena potongan martabak tersebut tidak sama besar Ingat adik-adik jika dipotong menjadi se per empat bagian potongannya harus sama besar Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi empat bagian Masing-masing potongannya sama besar Maka setiap potongannya adalah titik-titik bagian Ada berapa bagian adik-adik? Potongan yang pertama Satu per empat Potongan yang kedua Juga satu per empat Potongan yang ketiga Satu per empat Potongan yang keempat Satu per empat Maka setiap potongannya adalah Satu per empat bagian Kita lihat berikutnya Siti memiliki sebuah kue lapis Ia ingin mendapatkan satu per empat bagian Maka Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar Supaya menjadi satu per empat bagian Maka dibagi berapa adik-adik kuenya? Ya Siti harus membaginya menjadi empat bagian sama besar Perhatikan gambar kertas berikut Kertas di samping diberi empat warna yang berbeda Ada warna biru Merah Merah Kuning Hijau Masing-masing warna luasnya sama Ya masing-masing warna luasnya sama Maka luas warna biru adalah berapa bagian adik-adik? Ya warna biru adalah satu per empat bagian Luas warna merah adalah sama Warna merahnya hanya satu dari semua empat bagian Maka menunjukkan luas warna merah adalah satu per empat bagian Luas warna hijau sama adik-adik satu per empat Luas warna kuning juga satu per empat Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran Kemudian ia mengguntingnya lagi Menyatakan bagian benda dari kumpulan benda yang menyatakan pecahan seperempat Sehingga menjadi bentuk seperti gambar berikut Bagian yang hilang atau digunting adalah titik-titik bagian dari lingkaran Ada berapa bagian yang hilang yang dipotong itu? Ya satu per empat bagian dari lingkaran Arsirlah seperempat bagian dari gambar berikut Kak Citra punya gambar yang sudah Kak Citra bagi menjadi empat bagian sama besar Kalau kita mau membuat pecahan satu per empat dengan cara mengarsirnya Maka arsir salah satu bagian yang dalam potongan tersebut Contohnya Kak Citra arsir yang ini Berarti satu bagian ini menyatakan seperempat Gambar berikutnya Maka yang diarsir hanya cukup satu saja Terserah adik mau arsir yang atas atau yang tengah atau yang bawah Cukup satu arsir saja sudah menunjukkan pecahan seperempat atau satu per empat Lalu berikutnya Ya disini ada gambar persegi Kalau menunjukkan seperempat berarti hanya satu bagian saja yang perlu kita arsir Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Jangan lupa untuk kalian Klik like ya Tanda jempol tuh di bawah video ini Jempol yang ke atas ya Lalu kalian juga subscribe di tanda merah itu sampai berdua menjadi abu-abu Lalu kalian share juga ke teman-teman kalian Kalian boleh komen kok di bawah video pembelajaran Kak Citra ini Video pembelajaran Kak Citra ini Kak Citra ambil bersumber dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 terbitan dari pemerintah Semoga pembelajaran ini menjadikan adik-adik lebih baik dan lebih mengetahui apa yang kita pelajari Terima kasih sudah menonton video Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Dadah adik-adik semuanya Sub indo by broth3rmax